Akhirnya bertemu juga Tapi sebelum kita mulai, boleh gak nih perkenalkan kepada netizen di rumah, ya kan? Kesehariannya ngapain, dulunya ngapain, dan sekarang gimana nih? Oke, halo assalamualaikum semuanya Nama aku Ajeng, anggapnya Ajeng Arfiati Jadi IG-nya Ajeng Arfiati, sekalian promo ya Jadi aku kesehariannya itu adalah makeup artis sekarang Ya sekitar 2 tahun lah ya Dua tahun terakhir Sebelum jadi makeup artis, aku itu kerja kantoran di salah satu perusahaan tambang lah di Jakarta Oh Jakarta ya? Kira di Kalimantan loh Terus nih ya kan, bagaimana kamu bisa berani mengambil resiko untuk keluar dari perusahaan batubara? Karena kan gak banyak orang yang bisa masuk, ya kan? Apa yang membuat kamu kayak gak happy di sana gitu loh? Jadi pada saat tahun 2018, itu aku umroh kan? Umroh Terus gini-gini segala macem, masih galau lah gimana caranya ya Tapi aku sebenernya kerja di Batubara udah mulai gak nyaman gitu Karena mengerjakan sesuatu yang udah di luar ekspetasi akulah intinya Kayak gitu Akhirnya ada pengumuman kayak, ah bakalan ada yang kena PHK nih blablabla gitu kan Tapi dapet pesangon gitu-gitu kan Nah akhirnya aku juga gak nyangka kalau aku tuh dapet gitu loh Karena memang dalam satu kantor itu gak ada yang nyangka kalau aku tuh kena gitu Oke Karena aku posisinya pada saat itu tuh lumayan lah di tengah-tengah lah ya Dibutuhkan, gak mikirnya kan kayak gitu Mungkin karena resonate ya sama Allah tuh Ya udah, lu keluar aja, gue kasih pesangon gitu kan Terus apa yang lu minta tuh lu mau lunasin tagihan-tagihan lu tuh lu dikasih sama Allah Akhirnya lunas tuh? Iya, Alhamdulillah Alhamdulillah, oh jadi awalnya kayak gitu ya? Nah, awalnya dari situ Jadi resignnya itu gak bodoh ya Yang pertama kan harus punya tabungan ya Paling gak buat 6 bulan Terus yang kedua, harus punya planning Kamu habis resign mau ngapain nih? Jangan cuma pelonga-pelongo bimung gitu ya gak sih? Iya bener, ya kan mau bisnisnya apa? Cari dulu, misalnya mau bisnis baju gitu ya Cari dulu sebelum masih kerja nih, cari dulu distributornya Kalau bisa bisnis dulu sampai kerja Jadi kalau kata bokap gue Kamu boleh punya usaha Tapi kamu juga bisa kalau misalnya sambil kerja Nanti lihat nih mana yang lebih passionnya dimana Mana yang lebih besar Fokuslah di situ Tapi kamu percaya gak? Ketika kamu protect Loa Itu nanti life purpose akan ketemu dengan sendirinya Iya bener Aku loh kayak gini Itu berjalan bener Bener Berjalan Kamu juga kan ini Jadi MUA Bener, dan aku juga gak nyangka Aku sekarang tuh bisa ngajar Oh iya Ajar bikin guys Kelas nih Ikutan nih Aku bisa apa namanya Gak nyangka juga gitu Ternyata aku punya bakat Alat untuk ngajar gitu Aku memang suka makeup gitu kan awalnya Tapi memang tidak pernah belajar Resmi gitu loh Cuman kayak dari Youtube Nonton-nonton Tapi aku udah berani terima order pada saat itu Oke Biar dipercaya sama temen aku sendiri Alat-alat udah punya? Alat-alat karena aku suka makeup kan Which is alat-alat aku justru udah punya Kotak segala macam Cuman aku gak tau nih butuhnya apa lah Butuhnya apa tuh aku gak tau gitu loh Karena gak kenal juga salah satu makeup artist siapa sih gak kenal gitu loh Jadi ya udah Pada saat itu Habis resign Dua bulan masih bengong-bengong ngapain gitu ya Masih menikmati Dua bulan tuh? Akhirnya pada saat itu aku galau gitu kan Eh gue gak mau ngapain ya gitu kan Jalan-jalan lah aku ke mall Dan dalam pas lagi Jalan-jalan mencari inspirasi kayak gitu Aku tuh ketemu sama tiga muah hits dalam satu hari itu Kok bisa? Maksudnya gimana nih ya kan? Ketemunya tuh emang gak senang Lihat aja gitu Lagi di mall Jadi aku ketemu waktu itu sama si Doni Lim Ketemu sama Anpa Suha Which is itu udah Kedua itu aja udah terkenal banget Terus apalagi tuh sama opa diri kalo gak salah ketemu dalam satu mall itu Aku tuh Pas lagi jalan-jalan ke Ryan City tuh Ketemu mereka, mereka lagi hangout aja Apa maksudnya? Kayak ketemu muka gitu Hah itu kan Anpa Suha Dan aku tuh udah beberapa memang follow beberapa muah hits gitu kan Jadi kayak Mungkin ini ya jawabannya gitu Tapi kamu sapa gak tuh mereka? Ya gak sapa Karena malu ya Malu ya Itu siapa gitu kan Aku belum apa-apa istilahnya kan ya gitu Jadi istilahnya Apa namanya Mungkin aku langsung Apa namanya Beneng merah gitu ya Nah ini nih kayaknya aku Apa namanya My passion gitu kan My passion Kayaknya disini deh gitu Karena aku itu memang orangnya suka Dagang, suka nyoba-nyoba Suka bisnis A, B, C gitu Tapi gak tau kenapa yang makeup ini Itu gak pernah bosen gitu loh Beb Jadi kayak Biasanya kalo yang lain-lain tuh aku bosenan Kayak gitu Karena kan jadi MUA itu Butuh modal ya Beb Ikut kelas Beli kamera Beli ring light lampu Belum makeupnya segala macam Modalnya lumayan ya Lumayan gitu Enggak Dan Ya butuh modal Dan waktu sih sebenernya Kita untuk terjun di satu bidang Fokus tuh Ya kayak gitu Jadi ya mungkin memang udah Apa Jalan ya Jalan ya Jadi pathnya tuh bener-bener Sesuai Dan Di hari yang sama 2 tahun kemudian Aku itu di hire sama Tim itu Di CEO itu Oh jadi waktu itu belum join? Belum join Aku bahkan belum join Belum join Belum join Dikenalin sama temen aku Yang Kenal sama dia gitu Gue punya ini nih Gue punya platform Khususus Makeup artis Makeup artis Lo join aja Nah terus lanjut nih ya guys Pertama kali tau Loa Dan prakteknya tuh kapan? Kalo pertama kali tau Loa Itu Pernah ada orang story Bahas kan Loa tuh apa? Itu loh Law of Attraction Di Instagram Di Instagram waktu itu Cuman yaudah ya skip aja Karena kan itu story orang gitu kan Akhirnya Tapi aku gak berusaha mencari tau Blah-blah-blah At some point Temen aku tuh bilang Pada saat itu kan Ya aku sampe sekarang masih jomblo kan ya Jadi Gimana deh lo buka TikTok Gitu-gitu Ngapain malu saat TikTok semua orangnya Alay-alay jodoh-jodoh Gitu-gitu doang Bener-bener aku digomikin gitu Kata temen aku Udah coba aja kali aja lo ketemu jodoh di TikTok Hah? Masa sih ketemu jodoh di TikTok Tapi emang bener ada yang dapet jodoh di TikTok ya? Ada Ada Jadi anaknya temen aku yang menyarankan pacaranya dari TikTok Temennya Maaf ya Dan akhirnya aku ketemu Gak tau gimana Ketemu lah TikToknya Kamu Gimana-gimana nongol Nongol lah itu Yang Dormat gitu Lagi bahas Dormat Jadi kamu awalnya melihat yang Dormat? Iya Bukan yang Loa? Belum Dormat dulu nih Soalnya kayak pas banget gue lagi dari Dormat nih Oh iya bener Kan gue lagi galaukan cowok gitu kan Pada saat itu ya Lagi Lagi Istilahnya lagi mau move on Antara move on Dan enggak gitu kan Ya udah Akhirnya aku follow Blah-blah-blah Anjir Yang dikatain Eh anjir Yang dibilang sama Tresnani tuh ya Kok gue Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ya Allah Yang klingi lah Yang media Blah-blah Itu kayak ketampar cuy Udah Mau follow Instagramnya Terus Nani juga ragu-ragu nih Ntar dulu gitu kan Udah segala macam Gini-gini Tapi gak nyampe 2 minggu deh Pokoknya begitu Cepet lah gitu kan Terus Wah kayaknya bagus nih orang gitu kan Aku mikirnya gitu kan Oh boleh nih Coba ah Lihat Instagramnya Mau ikut kelasnya Gak nyampe seminggu Kayak cuma 3 hari Dari aku follow itu Kamu bukan kelas Beb Oh Pas banget Pas banget Pas itu teret-teret Udah dapet Dapet aku tanggal 18 Agustus Aku masih inget banget Inget banget Inget banget 18 Agustus itu aku inget Terus udah gitu aku langsung praktek Prakteknya Tapi aku gak langsung skripti Segala macem Blah-blah-blah itu enggak Karena Aku ikut kelasnya Aku ikut kelasnya itu kan Yang rame-rame Rame Yang rame-rame Terus yang konsultasi itu belum gitu kan Terus itu kan aku private lagi belum lah Yang gak langsung kan Udah aku akhirnya kalau gak salah itu Ikut yang healing dulu Healing 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 tuh maksudnya healingnya sama aku Iya Gak maksudnya kamu bilang Suruh meditasi lah Oh iya 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 Dulu Jadi aku meditasi dulu tuh Aku tuh selalu berpikir Kalau gue disakitin sama orang Pasti gue akan dapet rejeki yang gede-gede gede banget dari aku Gitu loh Itu beneran loh Beb Aku berpikir kayak gitu Gue disakitin sama orang Gue ikhlas aja Terus gak lama aku di hire Sama yang grup Make up artist itu Iya Make up artist itu Di hire Waktu kayak dihubungin Kak Kita suka nih sama Make up kakak Kakak mau gak jadi tim kita Tapi Apa namanya Ada syaratnya Gini 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 Terus kakak dapet jobnya Bla 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 Seperti ini Kan Trisnani kan Aku follow dia ya Kita ikutin aja lah gitu ya Maksudnya Sibukan diri Segala macem Nah setelah aku menyibukan diri Itu yaudah Ikhlas aja hati ya lupa aja gitu Sama si cowok itu Terus Istilahnya ya kita Belajar jadi doormat Sekarang jadi High value woman Jadi mama ini ya jauh lebih happy Lebih happy Kerja dari Keluar dari Perusahaan itu Dan dari hati juga kan Dan dari hati juga Gitu loh Sampai waktu Dulu tuh Aku tuh kan bingung ya Kenapa sih Selalu bertanya-tanya kan Kenapa sih kok gue yang dipilih Untuk Dipaksa resign gitu kan Istilahnya yaudah Ternyata kadang itu Ada Gimana ya Ada sesuatu Yang Sebenernya kita gak usah terlalu Banyak bertanya Ini kenapa sih Jalannya kayak gini Kenapa sih Karena Allah itu pasti udah kasih Rencana yang terbaik Bener 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 Kita tuh kadang-kadang bertanya-tanya Ih kok begitu ya Kok kayak gak fair gitu ya Iya Tapi ternyata Ya mungkin kita gak tahu dulunya Kita berdoa apa sih Gitu loh Tetapnya mau Allah itu dikabulinnya Gini loh Kita gak bisa nanya A Jawabannya langsung A gitu Kadang-kadang nanti Jadi kita akan Oh karena Karena waktu-waktu gue umroh itu Gue gak sengaja Maksudnya Nulis Aku tuh pengen jadi makeup artis Gitu loh Mungkin sama Allah Ya jalannya dikasih seperti ini Betul Tapi bener-bener gak punya duit kan Tapi Ada suara kecil di kepala ku tuh bilang hal yang sama kayak kamu Gini Gapapa kok Ini cuma sementara Suatu hari nanti Ketika kamu udah sukses Kamu akan mengenang masa-masa sulit ini Jadi kayak Oh iya ya Ini bakal Itu ya itu namanya Apa namanya tadi Intuisi suara di kecil di kepala Jadi kayak Iya ya Ini aku bakal kenang nih seumur hidup Masa-masa sulit ini Jadi buat temen-temen di rumah yang lagi sulit sekarang Gak punya duit Susah jadi kerja Ditolak Apapun itu Kamu harus selalu inget Suatu hari nanti Kamu akan mengenang masa-masa ini Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright Kayak kamu kemarin You believe it Jadi emang bener Bener Aku sampe melinding loh Melinding kan Kayak kamu dulu jadi dormat Sekarang mikir kayak Ya ampun Iya gak sih Jadi kayak sekarang itu ya Aku berusaha untuk High value moment tuh Kayak dulu tuh Aku bisa ngangkat koper sendiri Ya tau sendiri ya Koper make up Itu kan berat ya Aku bisa nih ngangkat sendiri Setelah aku berpikir Dormat behavior Maksudnya Feminimnya Gue sebenernya feminim gitu ya Orangnya girly Apa-apa Sukanya yang pink Yang pakai rok Kayak gitu-gitu kan ya Maksudnya Tapi bukan dari Penampilan sebenernya Gitu kan Penampilan boleh tomboy Tapi Hati Etitude kita juga harus feminim Gitu kan Jadi istilahnya Dulu kayak gue mungkin Maskulin tuh yang kayak Ah gue bisa ngerjain semuanya sendiri Karena mungkin ya kita Pernah sakit hati Pernah memuatkan diri kita sendiri sih Ya sebenernya kayak gitu Mungkin pernah ada rasa Penolakan Apa-apa Jadi istilahnya Gue gak bisa nih ngandilin orang lain Gitu kan Begitu feminim itu Auranya tuh ngedeket sendiri Jadi aku tuh kayak Lagi misalnya di hotel Lagi mau apa Ngangkat koper gitu ya Bingung Tiba-tiba tuh kayak Aku baru buka kap mobil Lalu langsung Tiba-tiba ada bapak-bapak Usai bantuin ke mbak Ngangkat koper Dulu tuh aku gak pernah kayak gitu Beg Padahal ada bapak-bapak Di situ ada cowok di situ Mereka diim aja Gak mau bantuin Tapi semenjak aku kayak gitu tuh Kayak Narik sendiri Narik sendiri Energinya Iya Bener-bener Itu yang miracle happens Miracle happens Yang ada di pikiran kita tuh kayak Ya Kayaknya sebenernya sepele sih Tapi kita Gak usah kode Jadi dia ngerti sendiri Ngerti sendiri Emang kayak gitu Ketika kita udah jadi Feminine Energy Kita akan track cowok-cowok Masculine Energy Dari bukain pintu Ya simple Hal simple Gak cuman buat pasangan sih Beb masyarakat Iya lah Jadi kayak Kalau pasangan mungkin Sekarang belum Tapi udah mulai nih Beb Udah mulai gitu loh Jadi aku bisa minta tolong dia Dan dia juga mau nolongin ternyata Gitu loh Jadi ngerasa Sebenernya Kalau lo minta bantuan It's okay It's okay sih Sekarang Feminine itu ya Asking aja Asking for help Itu kan kan Kadang-kadang gak semua orang tuh mau kan Beb Betul Misalnya kayak Lo tuh lemah Lemah Tolong Padahal gak Gak ada yang berpikir seperti itu Gak ada yang berpikir Pikiran kita aja yang seperti itu Iya Itu ada di kepalanya mereka sendiri aja Padahal sebenernya cowok tuh suka banget Ngerasa dibutuhin loh Iya Ternyata kayak gitu Terus itu dia gak ngubungin kita lagi Ya biarin aja udah Iya Beneran Enak kan Iya Jadi kalau Dia ngajakin ketemuan Terus gitu kan Misalnya kayak gitu Terus Ya udah kita bisa nih Pas kebetulan gak sibuk gitu ya Karena kan Emang gak bisa dibuat-buat Kayak gitu Enggak bisa dibuat-buat Emang lu sibuk? Gitu kan Gue waktunya pada saat itu gitu Padat Padat gitu Ya udah pas itu Split Gak split bill ya Jadi dia bayarin makan Abis itu gak ketemu lagi Ya udah Aku let it flow aja Gak rugi Gak masalah Gak masalah Gak baper Terus kayak Kenapa ya dia kok gak nelfon lagi Padahal cuman bertanya Oh kenapa ya dia nelfon lagi Oh mungkin Ya dia gak suka kali sama gue Oh ya udah Ya udah gitu Tapi gak ada lagi Enak guys Enak banget guys jadi feminine energy By the way Aku kan sekarang lagi ngetik nih ya kan Modul book gitu Guide book untuk The Law of Polarity Feminine Masculine Energy Jadi nanti kalian Order ya Hahaha Pasti pasti Karena aku ngerasa gini Beb di Indonesia tuh Masih sedikit banget Yang ngebahas tentang Feminine Masculine Energy Bahkan aku dulu juga pernah Diserang sama beberapa netizen Yes Yang mengira Kalau Feminine Energy itu Adalah cewek-cewek yang Pake heels Pake makeup Secara penampilan ya Secara penampilan Masculine Energy itu Cowok-cowok yang berotot Yang ngerti kan Hmm Padahal sama sekali enggak Love Sebenarnya energinya Energinya Betul kan Penampilannya Jadi Memang semua manusia tuh Ada energi Maskulin dan Feminine gitu loh Jadi bukan Gender bukan Bukan jenis kelamin kamu Tapi energi yang ada di dalam Badan kamu Dan itu belum semua orang tahu Tentang ini Kayak gitu Apalagi jadi dolmat woman Gitu loh Bikin cowok kayak Menyepelekan kamu Gitu loh Gak perlu usaha Macem-macem Iya bener Kayak di WA Hei kamu lagi ngapain Sini datang ke kos aku Langsung mau Iya bener-bener Disini ada makanan Gitu kan Ada makanan Gitu gitu Nanti aku masakin Gitu kan Love yourself dulu Karena ketika kita jadi doormat itu Kan kita tuh kayak Tidak menghargai diri sendiri Ya istilahnya Bener-bener Kayak apa namanya Kita tuh Senin sampai Jumat Cari uang Kerja gitu kan Terus Kita Tidak mengorbankan uang itu Misalnya untuk perawatan diri kita Tapi malah kita Buat jajanin cowok Ngajakin makan Ih ngapain Terus kita gak ngeraktir orang tua Salah banget Sama orang tua pelit Gitu tuh ngapain Oh my god Jadi maksudnya Kayak Sumpah Itu kan salah ya Sebenernya kan Kalau lo sayangnya tuh Keluarga lo dulu Orang ibu lo dulu Sayang ibu lo ibu bapak lo dulu Jadi aku tuh berpikir Pada saat itu aku juga ngambil contoh ya Dari teman aku Ih teman aku tuh hebat Karena satu minggu itu dia Luangkan waktunya Untuk perawat ibu bapaknya Nganterin mak bapaknya kemana aja Dia ikhlas aja Di omelin ikhlas Di ini ini ikhlas Tapi dia habis itu Dapet jodohnya Justru orang yang baik Yang bener-bener Kemana-mana Nganterin dia Jadi itu loh Sumpah Jadi itu loh Timbal balik Timbal baliknya Karmanya itu seperti itu Jadi aku Akhirnya berpikir Oh ya berarti mungkin Selama ini Allah Itu belum kasih aku jodoh Itu mungkin gue Masih kurang baik Sama orang tua gue Aku merinding loh guys Bisa kasih ke orang tua gue Bisa berbakti ke orang tua gue Nanti pas gue punya suami Kan nanti baru berbakti sama suami Nanti aja Kalau udah jadi suami Jadi gak sekarang Kalau istilahnya masih pacaran Gak usah berbakti sama pacar lo Ngapain? Ya pasti Sumpah bener banget guys Kamu tau gak ini ngomong-ngomong ya Ada waktu itu Klien yang konsultasi sama aku Dia tuh cerita kalo Dia tuh sampe lupa Membahagiaan orang tuanya Padahal gaji dia tinggi Tapi selama ini dia malah Ngebiayain pacarnya kuliah Tempat tinggalnya dibayarin guys Di shopping Terus aku kayak Dan itu ditinggal sih ceweknya Ditinggal ben Cowoknya selingkuh Aku pengajar ke jalan Spend time Nyokap bokap Traktir lah Walaupun misalnya Cuman makan mie ayam Orang tua tuh gak 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 ini loh Harga tuh gak 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 dilihat sama dia Sama sekali Kita bayarin dia Cuman makan pecelele Itu dia udah semua guys Cuman makan soto kudus Yang gak nyampe 100 ribu lah Isi yang makan bertiga tuh gak nyampe 100 ribu Tapi Makasih aja Perhatiannya Itu keluar dari mulut Keluar doa dari mulut orang tua Itu bener-bener langsung Langsung langit ketujuh tuh Mau ngomongin soal tadi Baik sama orang tua ya Jadi aku ada ngefollow Make up artis juga Kamu tau sih Di Malang kalo gak salah Nah dia itu Baik banget sama ibunya Aku juga kadang terinspirasi sih Nah dia bener-bener Apa ya Bilang kalo ibuku ini adalah Kunci surgaku Dia bilang kan Oh Hadijah Oh iya Khadijah Zahra Itu lah Dia kan baik banget sama ibunya ya Terus aku tuh sampe kayak terharu Akhirnya guys Dia menemukan jodoh Orang Arab Yang ganteng banget Ya sempurna gitu Dan sayang banget sama Khadijah Dan juga ibunya Terus aku kayak Jadi cara menjemput rejeki itu Adalah bener Kalau orang-orang sukses Belajar dari orang-orang sukses ya Coba kamu lihat orang-orang sukses Bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya Merinding Dari situ aja Dari situ aja Bener-bener Kayak kita lihat sendiri ya Trasnani gimana sama papanya Sama mamanya Kayak gimana Jadi kan suksesnya Kayak gitu Bener Aku pernah Beb Lagi gak punya uang nih ya Maksudnya ini cerita Cerita Maksudnya Aku gak punya uang Sabtu minggu ini belum ada job nih Belum ada job Aku traktir Ibuku hari Senin Hari Senin apa hari Selasa Bu makan yuk Pak makan yuk Kemana Udah gak apa-apa makan aja Nanti aku membayar Padahal aku lagi ya duit segitu gitu Aku bayar Aku kasih tau nih ya Aku tuh bayarin makan cuma 200 ribu Aku digantinya sama Allah 2 juta 2 juta langsung 10 kali lipat Di hari Sabtu minggu itu Gue dapet job 2 juta Jadi istilahnya Kayak Wah Langsung Langsung gitu loh Sesimpel itu sih sebenernya Kalo kita mau Dan ngomong-ngomong Aku dulu pernah Beb bikin video Di Youtube yang disini nih Jadi kayak aku bilang How to attract money Karena waktu itu aku juga baru dapet Uang 3 digit Beb Kamu tau apa yang aku lakukan Jadi disitu Di video ini aku ngejelasin Kayak apa aja 1 2 3 gitu kan Salah satunya aku bilang Untuk traktir orang tua kamu Atau membahagiakan orang tua Traktir itu gak usah mahal-mahal Yang kayak kamu bilang tadi Cukup mie ayam mbak Soalnya mereka udah happy Gitu loh Beb disitu aku selang berapa minggu ya Aku loh dapet dari Pokoknya adalah project 3 digit Langsung kayak Harusan juta loh Dan kalian gini Ini ada Beb loh Teknik lo Namanya act as if Jadi act as if tuh Ketika kamu ngerasa berkecukupan Meskipun duit kamu belum banyak nih ya Duit di ATM misalnya Cuma 1 juta Tapi kamu ngerasa kayak Abundance Kayak my life Hidupku tuh penuh Uang gitu loh Penuh bukan uang apa ya Penuh rezeki gitu loh Berkelimpahan Kamu tuh gak takut ngeluarin uang Buat orang tua Karena nanti rezeki akan datang lagi Iya iya Itu bener banget Harus punya mindset gitu Jadi kayak ibadah kata gini Kita mau Mentraktir orang tua Di all you can eat Ya kan Satu orang berapa sih harganya 300 ribu contoh Kamu ngabisin duit 800 buat traktir orang tua nih Gak usah takut Uang kamu cuman berapa Nanti ada lagi Bener bener Harus punya mindset Bener banget sih Dan by the way Kalo mau Ajeng make upin kalian Ya kan Hubungin kemana nih Ada boleh Jangan lupa follow instagram aku Di Ajeng Arfiati Apa namanya Follow aja aku Nanti kalo misalnya Butuh make up Dari semua acara Aku siap membantu Wedding bisa Wedding bisa Wisuda Wisuda apalagi Semua Pokoknya dari wisuda Dari cuman kayak Mau hal-hal hii hii Tapi butuh make up Boleh Oke guys Sampai situ aja Thank you so much for watching Semoga bermanfaat Amin Jangan lupa Comment, like, subscribe Dan share ke temen-temen kamu Oke See you